Wow Sepertinya Pak Jamal lagi-lagi poin nih bosku Sangat jarang kita temuin nih bos Bigat cucak rantai Tapi poin burung cucak mini Eh benconya ga enak Alah Hah? Ini yang ga enak Min dik Dan spesialnya Cucak mini yang kita dapat Punya bodi panjang Dan masih trotol nih bos Mantap Super Ini kita lihat nanti bodinya nih Yang ini trotol Mantap Uuuuh Dibuka liya ngecik man Mantap trotolnya Eh ini kuat nih Selama mikat Selama mikat Belum pernah cucak mini Pikatnya cucak rantai Yang kalau seandainya pikatnya cucak mini Dapat cucak rantai Sering Itu biasa ya Pak Jamal ya Itu biasa Tapi kalau seandainya Cucak mini nya ini adalah yang liar Lalu pikatnya cucak rantai Ini mental Mentalnya Ya mentalnya ini bener-bener luar biasa Bagus banget nih cucak mini nih Ini berarti nih tarungnya luar biasa eh tarungnya Mental tarungnya ini luar biasa bagus ini Berani dia lawan cucak rantai Wih luar biasa mantap Ini wajib dipelihara Wajib dikoleksi ini kayak gini nih Pak Jamal Wih Tuh Ya nanti kita cek ya Ininya dibersihkan dulu sama bangawan Bersihkan dieg Ini dibersihkan dulu Pak Jamal nih jadinya bersihkan ya Oke Bensin Bensin Jangan dibersihkan Bersihkan Oke Iku Bersihkan 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 hai 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 mantap panjang besar tuh enggak tapi panjang 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 kaki kaki teman-teman bisa lihat nih kakinya nih tuh untuk kelas cucak mini ini sudah besar kakinya teman-teman tuh lihat garis-garis di ini nah ini sedikit tip untuk teman-teman di rumah nih Pak Jamal coba kasih tip sedikit untuk memilih burung cucak mini bakalan untuk dipelihara atau untuk pikat itu yang seperti apa Pak Jamal yang jelas ini kalau untuk pikatan tengok dari postur kepala agak besar kepala agak lebih besar kayak petak gitu mungkin ya paruh agak panjang ini bisa di ini paruhnya Pak Jamal hidung tembus coba kita cek ini enggak fokus teman-teman kita fokuskan dulu Ah ini dia paruh agak panjang hidungnya lubang hidungnya agak sedikit lebih besar ya Oh ya terus hampir sama juga dengan sistem murai batu teman-teman di dekat ini apa namanya ini mulutnya ini di bawah ini agak melengkung sedikit ke bawah nah ini juga agak sedikit melengkung ke bawah teman-teman tuh nah agak sedikit melengkung ke bawah ini enggak fokus artinya untuk volume dia tuh lebih kasar lebih bagus lebih besar nah untuk kaki ya untuk kaki lebih panjang kuku-kuku ini ya itu artinya dia tuh berpostur profesional ah badannya ya ini bagus nih ini bagus nih ah nih coba dilihat badannya tuh ah panjang tuh kan untuk postur cucak mini nih jengkal metar channel nih tuh ah bisa ya nah segini panjang Wah mantap nih pikatnya juga pas didapat itu burung pikat cucak rantai itu langkah Pak Jamal langkah nah terjadi jarang terjadi setelah Pak Jamal poin cucak mini Bang Nawan juga tak mau kalah nih Bos dia segera menaikkan pikat cucak cucak hijau nya mudah-mudahan kali ini Bang Nawan juga poin ya segera Terima kasih. Terima kasih. Mungkin teman-teman di rumah belum pernah mendengar suara cucak hijau di alam liar. Nah, itu pikat yang Mbak Nawan lagi memanggil yang liar. Dan yang liarnya itu masih jauh di sana. Masih ada sekitar berapa ratus meter. Dan dipanggil. Ini mainnya nih, kontesnya, udah berapa jam Mbak Nawan? Udah dua jam. Manggil terus kayak gini nih. Dan belum mau datang untuk hinggap di gata pulut. Ini luar biasa. Cerdik, bener-bener cerdik kali. Ini berapa ekor tadi Mbak Nawan suaranya Mbak Nawan? Dua ekor. Yang liar. Yang liarnya dua ekor. Nah, arah sana satu ekor tadi Mbak Nawan ya. Itu beda-beda lagi. Beda bukit lagi. Dan yang sana, ya ini lagi dipanggil nih sama pikatnya Mbak Nawan nih. Luar biasa. Kami disini sampai tidur-tiduran nih. Tuh. Ini saya bikin tempat tidur. Mbak Nawan bikin tempat tidur nih. Nunggunya. Berjam-jam nunggunya. Luar biasa. Kita nggak tahu lah ya kalau di smartphone ini atau di handphone ini. Dengar atau nggak nih suara yang liar. Tapi kalau suara pikat, saya yakin teman-teman bisa dengar. Udah mulai dekat teman-teman. Nah, jadi kalau pikat ini, kalau udah mulai dekat yang liar itu, suaranya sedikit pelan. Agak ritmenya agak sedikit diturunkan. Ada nanti rayuannya gitu. Eh, pusing kalau saya nunggu-nunggu burung kayak gini nih mah. Pak Jamal mana deh? Pak Jamal! Pak Jamal disana nih. Kita dekat Pak Jamal yuk. Hah? No. Nah, ini. Nah, ini Pak Jamal. Lagi dinaikin Pak Jamal burungnya. Nah, ini burung pikat Pak Jamal nih. Baru mau dinaikin Pak Jamal? Baru mau dinaikin tuh. Kalau burung pikat Pak Jamal nih, agak sedikit mudah teman-teman. Ini baru lepas trotol. Nih, yang ini nih. Jadi nanti tekniknya kalau seandainya yang liar itu nggak sanggup sama yang punya manawan. Karena lebih tua, umurnya lebih tua, ada punya Pak Jamal nanti nih. Untuk meng-covernya. Mudah-mudahan nanti punya Pak Jamal yang dihajar sama yang liar. Harus bawa pikat cadangan, ya Pak Jamal ya. Iya, nggak juga. Iya, kalau cuma satu. Hah, sulit. Masir juga, Pak. Iya. Ini aja udah berapa jam dimain di sini. Ada sekitar 2 jam Pak Jamal ya. Masir. Iya. Ngeri, luar biasa. Lama banget. Jadi ikutin aja terus gimana nih petualangan kita berhasil atau nggaknya kita nih menurunkan burung cecah hijau liarnya nih nanti. Mudah-mudahan tinggap diketah pulut. Turun kan? Nah, ini disuruh manawan lagi punya Pak Jamal. Lih turun kan Pak Jamal ya? Turun. Diturunkan. Disuruh ngejar ke sana. Disuruh. Ini kan yang liar nih nggak mau datang nih. Ini Pak Jamal ya. Dia bertahan ya? Iya, dia bertahan. Dia bertahan. Dia menetap di arealnya dia. Kita nggak tahu nih alasannya kenapa. Entah ini bener-bener udah sering dipikat sama orang. Atau dia bener-bener karena cuaca. Dia biasanya kalau cuaca panas, dia males terbang untuk teman-teman. Dia males terbang dari bukit ke bukit. Jadi ini Bang Nawan nyuruh Pak Jamal untuk menjemputnya. Mendatanginya nih. Mudah-mudahan aja berhasil Pak Jamal ya. Nah, ini yang mudah teman-teman tuh. Ini kalau dapat kita nimbun cuaca Ejo ini teman-teman. Uh, luar biasa mantapnya. Bodi besar. Super. Isian banyak nampak lah. Udah berapa jam nih kontes nih. Udah berapa jam kontes nih. Ini Pak Jamal coba. Kayaknya lumayan jauh Pak Jamal ya. Harang ke sana. Sekitar 200 meter. Sekitar 200 meter lah. Dijemput. Pakai yang muda ini. Nih. Pikatnya Pak Jamal nih. Nah, ini baru lepas trotol Pak Jamal ya. Nih. Masih mudah banget nih. Iya. Masih mudah banget tuh. Siapa namanya ini Pak Jamal? Pocong namanya. Jangan mistis dulu. Ini ada yang ditanam nih di burung nih nih. Namanya Pocong. Tuh. Ada kisahnya. Ada kisahnya. Kenapa burung nih dinamakan Pocong teman-teman. Ada kisahnya. Nanti kita ceritakan Pak Jamal ya. Di next video mungkin nanti kita ceritakan gimana kisahnya. Oke Pak Jamal lanjutlah. Itu milaras ini nih. Perlu ganti dia. Oke sekarang Pak Jamal nih. Langsung menjemputnya ke bukit yang sana. Kayaknya kita ikut nih. Ikut Pak Jamal ya. Kita mau lihat. Ini omongnya nih nih. Bertahan mutuinya situ ini nih. Yay. Bertahan ya teman-teman. Di sana. Agak-agak kateh kok cik. Ini jauh dari tompek yang pertama. Yang itu tuh. Sekarang saya dan Pak Jamal mendekati arah suara burung cuca ejo liar. Cara ini biasa dilakukan ketika burung cuca ejo liar sudah tidak sanggup untuk mendatangi piket burung cuca ejo kita. Hal seperti ini biasanya terjadi ketika burung cuca ejo liar kalah usia atau bahkan kalah mental dari piket kita. Ejo. Ejo. Di sini dia tadi. Dia masih bertahan agak kedepannya gitu ya. Di bawahnya tubuh nada. Tidak jauh kok cik. Kita tahu kenapa kok. Tidak jauh kok cik. Kan udah Profene ngantong udah. Akhirnya itu dia yang liar itu dia di pohon yang paling tinggi itu mungkin dari sini gak kelihatan kalau pakai smartphone nah dengar ya coba-coba dengar lagi nah itu dia jadi ini pak jaman mencoba untuk menggantungnya di area ini disinilah jangan terlalu di bawah dia mumpamanya pohon dia yang bunyi itu disini jangan pas disini kita agak jarakkan beberapa puluh meter kalau mamanya dipas di bawah dia nanti dia bisa ini terbang ini udah dua jam nih makanya harus dijemput wuih dong asal iya udah tua tuh wuih main dengar teman-teman kalau kedengeran ya kita gak tau nih kerekam apa enggak kedengar gak wuih isian ada isiannya burung ciblat protein ini bukan adri